Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satgas Ilegal Fishing berhasil menangkap dua kapal asing-asing Filipina yang melakukan tangkapan ikan ilegal. Dari penangkapan tersebut ditemukan total sekitar 325 ekor ikan tuna. Kepala Pelawasana Harian Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laskia TNI Widodo mengatakan kapal tersebut bernama Kapal KM Tuna Mandiri dan KM Joni II. Kedua, kapal itu telah melakukan tangkap ikan ilegal di perairan Halmahera sejak November lalu. Widodo mengatakan selama berlayar kapal tersebut menggunakan bendera Indonesia. Namun saat digeledah, Nakoda dan seluruh ABK merupakan warga negara Filipina. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 325 ekor ikan tuna, 60 alat pancing, dan 32 perahu ketinting. Widodo menegaskan penenggelaman kapal dan lelang ikan akan dilaksanakan pada awal tahun 2016 bersama dengan penenggelaman ratusan kapal asing yang telah ditangkap pihak Satgas Ilegal Fishing. Akhirnya dalam operasi tersebut, KM Paladewa 8002, kapal pemerintah, yaitu kapal polisi, telah menangkap yaitu KM Tuna Mandiri 02 dan KM Joni II, masing-masing 29 Grosstron. Yang sedang menangkapkan di perairan Halmahera dan setelah ketangkap, ternyata kapal tersebut seluruh awaknya, itu adalah warga negara Filipina, mulai Nakoda maupun awaknya. Padahal kapal tersebut waktu ditangkap adalah menggunakan bendera Indonesia, dan ini kelihatan memang modus baru.